sebelah itu berada pada posisi yang sangat-sangat beresiko demikian pula hukum karma yang sama hukum karma yang sama boleh jadi akan berlaku pada Richard Eliezer karena itulah saya pikir kesanggupannya itu bukan pada Richard Eliezer menjadi anggota Polri, tetapi seberapa jauh kemudian Polri punya kemampuan, punya kesanggupan punya sistem untuk menjaga Richard Eliezer ini tidak menjadi korban viktimisasi untuk tidak mengalami viktimisasi untuk kemudian tidak dihancurkan karirnya diintimidasi di dalam ditekan selingkian rupa atau bahkan mungkin keluarganya, diteror dan segala macam bagaimana Polri bisa memberikan perlakuan itu pada Richard Eliezer, mungkin orang akan bertanya loh, kenapa kemudian Richard Eliezer jadi orang istimewa ya kenapa kemudian Polri seolah-olah harus punya perlakuan khusus kepada dia ya tak terelakkan, sekali lagi bahwa ini merupakan konsekuensi yang harus kita pukul maaf, harus kita pikul karena Richard Eliezer adalah seorang justice collaborator terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!